Intro Katakan alamatku, John Cook menanggapi kenyataan bahwa beberapa netizen mengetahui alamat pribadinya John Cook baru-baru ini melakukan siaran langsung untuk para penggemar dan menanggapi para penggemar yang ingin mengetahui alamat dan faktanya sudah tersebar Seperti yang dijanjikan, John Cook melakukan siaran langsung pada pukul 9 malam KST dan mentraktir penggemar segera setelah siaran dimulai Mendapatkan minuman untuk membuat segalanya lebih nyaman dan santai bagi para penggemar yang menonton Mengingat ia sedang minum-minum, tak heran kalau para penggemar ingin mengetahui kebiasaan minum John Cook Lucunya, John Cook menunjukkan bahwa dia tidak tahan minum tequila atau samping dan akan keluar kalau dia melakukannya Tentu saja army ingin minum bersama John Cook, tapi keadaan menjadi aneh bagi para penggemar karena John Cook Menyinggung apakah dia harus menyebutkan alamatnya, apakah itu berasal dari komentar yang diminta tidak dikonfirmasi Kalau hal itu belum cukup membuat marah para penggemar karena ini jelas merupakan pelanggaran privasi John Cook Sang idola menjelaskan bahwa orang-orang sudah mengetahuinya merujuk pada saluran youtube yang telah menyebarkan lokasinya Meskipun John Cook mudah marah, dia tetap tenang dan menunjukkan kepribadian aslinya saat dia menjelaskan Tapi aku tidak peduli, dia bahkan menambahkan bahwa dia tidak bisa mengurus semua yang terjadi dalam hidupnya Tidak mengherankan, John Cook sekali lagi kembali ke kecintaannya pada army dan berkata Aku hanya akan berlari bersama army, yang sepertinya mengacu pada para penggemar yang benar-benar peduli padanya Saat klip itu dibagikan, netizen menunjukkan kemarahan mereka atas komentar tersebut Dan fakta bahwa orang-orang bersikap aneh dan meminta informasi pribadi itu Netizen mengatakan, apakah kamu ingin aku menyebutkan alamatku? Menurutku kalian semua sudah tahu Sepertinya John Cook lebih bersedia untuk langsung menyikapi beberapa komentar aneh dan masalah seputar kehidupan pribadinya Setelah bertahun-tahun berkecimpung di industri ini Dia menjadi lebih jujur pada army tetapi juga tampaknya berada pada tahap di mana dia tidak mengkhawatirkan hal-hal kecil John Cook juga pastikan yakinkan army tentang kondisi jelang perilisan album Golden John Cook telah mengungkapkan sejauh mana dia akan mempersiapkan perilisan album solonya Tapi memastikan untuk meyakinkan army tentang kondisinya John Cook berjanji pada army untuk siaran langsung di Weverse Seperti yang dijanjikan, John Cook melakukan siaran langsung pada pukul 9 malam Dan mentraktir penggemar segera setelah siaran dimulai Mendapatkan minuman untuk membuat segalanya lebih nyaman dan santai bagi para penggemar yang menonton Tentu saja, sejak janji itu berita besar pun keluar Sambil ngobrol soal album, John Cook menjelaskan persiapan intens yang ia lalui Tapi, John Cook juga menjelaskan betapa lelahnya dia karena kurang tidur Tentu saja, para penggemar menjadi sangat khawatir ketika John Cook menjelaskan bahwa dia mendapat infus untuk mendapatkan lebih banyak energi Sang idola kemudian semakin membuat khawatir para penggemarnya setelah menjelaskan bahwa meski sudah sangat larut John Cook belum makan satu pun hari itu Dengan banyaknya latihan, biasanya para idola tidak makan banyak Tapi hal ini juga menghentikan rasa khawatir para penggemar Tapi, meski tidak mengherankan kalau army khawatir, John Cook memastikan untuk meyakinkan mereka dalam hitungan detik Idola itu menjelaskan bahwa meskipun dia berlatih keras dan ingin melakukan yang terbaik Dia tidak stres tentang apapun Dan tidak mengherankan kalau beberapa army merasa nyaman dengan kondisinya Seperti biasa, John Cook tidak pernah takut untuk jujur pada army tentang kondisinya Tapi selalu menemukan cara untuk meyakinkan mereka dengan kata-kata dan tindakannya John Cook juga menyebutkan challenge dance yang rencananya dia posting di tiktok segera Meskipun John Cook suka mengejutkan army dengan video dance yang tak terduga di tiktok Dia membuat pengecualian dan mengumumkan challenge dance di masa depan untuk ditampilkan di profilnya John Cook menjadi pembawa acara siaran langsung di Weverse pada 4 Oktober Berkumpul dengan army di rumahnya setelah istirahat panjang Dia memulai streaming dengan berbicara sedikit tentang albumnya yang akan datang golden Berbagi betapa kerasnya dia telah mengerjakannya Dia kemudian mulai berinteraksi dengan komentar penggemar sambil memutar musik sebagai latar belakang Akhirnya dia mulai memainkan lagu solo anggota BTS dan ikut ngejam Saat giliran Suga cungguh memainkan hegem dari The Day Dan membagikan episode lucu tentangnya Setelah lagu itu dirilis Suga juga mengejutkan army dengan koreografi lengkapnya Dan kemudian berlanjut ke dance challenge Suga melakukan challenge dengan banyak artis termasuk New Jeans, Les Raffin, Tomorrow By Together, Seventeen, dan rekan satu grupnya sendiri Jimin dan J-Hope Tapi menurut cungguh, sang rapper kerap merajuk karena cungguh tidak pernah melakukan dance challenge Dia melanjutkan dengan meniru bagaimana hyungnya merengek padanya karena alasan ini Meskipun cungguh tidak dapat melakukan challenge dance bersama Suga Dia berjanji selama live Weverse baru-baru ini bahwa dia akan melakukan challenge itu dan mengunggahnya ke tiktoknya Tapi alih-alih menari mengikuti bagian chorus seperti yang dilakukan orang lain Dia berkata bahwa dia akan melakukan bagian koreografi yang paling sulit untuk Suga Meskipun ia mengakui bahwa hegem bukalah koreografi yang mudah, ia yakin bahwa ia dapat melakukannya Cungguh juga mendapat akses ke Weverse Live 17 Songkwan dengan cara yang tak terduga Saat cungguh tetap sibuk untuk promosi single solo terbarunya 3D Dia terus berkomunikasi dengan ARMY, berinteraksi dengan editan BTS Dan tantangan menari 3D melalui akun tiktok pribadinya Meskipun cungguh aktif di tiktok seringkali lebih menyukai video daripada mempostingnya Dia segera konsisten aktif di Weverse Magne BTS ini sering mengadakan siaran langsung di mana ia melakukan tanya jawab dadakan Siaran langsung larut malam mukbang yang tidak disengaja dan banyak lagi Cungguh baru-baru ini menjadi pembawa acara live streaming Weverse berdurasi 1 setengah jam pada tanggal 4 Oktober Sebelum membuat penampilan kejutan di bagian komentar grup lain Menyusul siaran langsung Cungguh, Sengkwan 17 juga menjadi pembawa acara siaran langsung Weverse Yang diikuti oleh Cungguh yang meninggalkan serangkaian komentar untuk Sengkwan dengan twist yang tak terduga Semua komentar Cungguh dikirim melalui akun Instagram Weverse 17 Mingyu saat kedua member lini 97 ini sedang nongkrong Lewat akun Mingyu, Cungguh menyapa karat sambil memuji Sengkwan dan memberi tahu Sengkwan bahwa dia merindukannya Cungguh terus membuktikan bahwa dia selalu mengintai ini bukan pertama kalinya Cungguh meningkatkan statusnya sebagai salah satu penggema terbesar Sengkwan di Weverse Sebelumnya, pada Mei 2023, Cungguh mengukukan status karatnya saat ia menunjukkan persahabatannya dengan anggota Seventeen selama siaran langsung Selama bertahun-tahun, Cungguh selalu menunjukkan dukungan dan cinta pada para anggotanya Baik sesama anggota grup 97 lainnya termasuk Mingyu, D-Egg, dan D-K Atau anggota grup lainnya, penggemar BTS dan Seventeen selalu disuguhi konten yang paling seru Cungguh bahkan menghadiri konser grupnya di Korea tahun 2022 dan mengambil beberapa foto mengemaskan bersama para anggotanya Sepertinya Cungguh tidak takut untuk menunjukkan status karatnya Dan bahwa dia lebih dari sekedar sahabat dengan para anggota Tapi dia juga penggemar berat Seventeen Pada tanggal 24 Mei, Cungguh mengejutkan penggemar dengan siaran langsung Dimana ia mengobrol dengan penggemar dan melakukan karaoke lagi Sejak awal siaran langsung, Cungguh menunjukkan dukungannya untuk Seventeen Setelah dia mengungkapkan bahwa dia telah menonton acara grup Going Seventeen Secara khusus, dia tidak bisa melupakan betapa menyenangkannya itu Bahkan menyebutkan beberapa anggota menjelaskan Mingyu itu menyenangkan, Myungho atau D-Egg menyenangkan Doge menyenangkan, Seungguhan ini menyenangkan Itu tidak akan menjadi siaran Cungguh kalau dia tidak bernyanyi Dan sang idola memamerkan vokalnya selama siarannya Khususnya, seperti orang lain, dia tampak sama-sama terobsesi dengan lagu baru Seventeen Super Untungnya dia punya suara penuh dan dia menyanyikan seluruh lagu dengan penuh semangat Cungguh kemudian mengungkapkan bahwa Jones Seventeen telah mengajarinya menari lagu Super Setelah anggota termuda BTS bertanya kapan mereka berolahraga di gym hype Setelah mempelajari tariannya, Cungguh mengungkapkan bahwa Mingyu bahkan memintanya untuk melakukan challenge itu Tapi mereka belum berhasil melakukannya karena Mingyu belum menghubunginya waktu itu Kalau itu belum cukup sebelum siaran berakhir, Cungguh memastikan untuk ikut menyanyikan lagu BSS Fighting Seperti biasa, Cungguh tidak pernah takut untuk berbagi rasa cintanya pada teman-temannya selama siaran langsungnya Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih